Harga sawit petani di Jambi terus melorot hingga menyentuh 700 rupiah per kilogram. Jatuhnya harga tandan buah segar TBS tersebut karena banyak pabrik stop beroperasi menyusul tersendatnya ekspor minyak sawit. Baca juga, saat warga di Kalimantan Selatan tolak ganti rugi sawit murah, diteror, hingga lahannya digusur. Di wilayah Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, sejumlah pabrik tutup sejak awal pekan ini. Akibatnya, petani tidak bisa memanen dan menjual buah sawitnya. Kami cemas, buah sawit bakal membusuk kalau terus-terusan dibiarkan di pohon. Ujar Rahman, petani di Marosebo, Kamis, tanggal 23 Juni 2022, dikutip dari kompas.id. Menurut Rahman, harga beli dari para pengepul sawit di wilayah itu terus turun dalam dua pekan terakhir. Puncaknya terjadi pekan ini, selain harga yang anjlok, sebagian pengepul juga menolak untuk menampung buah sawit petani. Salah seorang pengepul sawit setempat, Etwar, mengaku kesulitan menyuplai buah sawit ke pabrik. Pabrik-pabrik tutup sejak Senin lalu, katanya. Hanya segelintir pabrik yang masih beroperasi. Namun, mereka hanya menerima sawit dengan menetapkan harga beli sepihak. Kondisi itu menyebabkan dirinya tak bisa membeli buah sawit petani lebih baik. Harganya kini hanya Rp700-750 per kilo. Jauh terpuruk dibandingkan pada April lalu yang masih Rp3.000 per kilo. Sekian harga sawit untuk tanggal 24 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.